hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Mas Roy tentunya di channel dan bagus alvlog yang paling ganteng kata emaknya Oke cuy masih bersama dan Andi alvlog yang paling ganteng kata emaknya woi woi oke di sini ada babon MP ya guys oke guys nih di sini ada gua Casper MP oke jadi gini ya guys ya karena banyak yang bertanya banyak yang menanyakan soal ini siang pasti ya soal-soal nih Bang Casper nih soalnya sebenarnya Bang Casper Kenapa sih Bang Casper nah Bang pospernya tak lihat selalu dibilang ya banyak yang dibilang pansos lah apa segala macam jujur ya ya guys dari saya dari pihak keluarga itu balah berterima kasih banyak buat Bang Casper guys soalnya ya guys ya ini ini udah kayak emang di udah bukan direncanakan ya guys ya apa namanya udah disiapkan nah siapkan Iya bener-bener kata Bang Casper kayak udah disiapkan gitu jadi dari saya pertama jujur ya ya pertama itu saya belum pernah kenal sama Bang Casper bener belum pernah kenal belum pernah ketemu awalnya itu walau dari dulu nih dari marhum itu ya dari almarhum itu belum pernah ngenalkan ibaratnya ya bukan ibaratnya belum pernah ngenalin Bang Casper nih ke saya dari zaman dia security nah ternyata Bang Casper ini kenal sama almarhum itu pas satu kerjaan di security yang di Pandawa ya pendawa di pendawa daerah bentar Gebang sini guys jadi disitu nah yang saya waktu yang saya bingung tuh pertama kali lihat video-video terakhir almarhum pas mau pulang kampung ya dia itu berpamitan sama Bang Casper ini betul-betul berpamitan dengan Bang Casper mau pulang kampung nah disitu Bang Casper ini dititipin rumah sama redros motor redros itu nah saya pertama mikir ini siapa kok tahu-tahu nongol nih orang baru nih kira saya nah ternyata Bang Casper ini emang udah temen lama almarhum sejak di masih security ya Nah emang dia baru-baru nongol ke Bang ke almarhum kalau marhum itu karena awalnya gimana luang awalnya tuh gini si oke Mas ya aku tuh awalnya tuh main pengen main karena emang aku tahulah dan bagus tuh waduh sibuk banget kan namanya juga dia seleb tapi aku enggak beranggapan bahwa itu seleb kalau nanti aku aku kan kebanyakan dibalik balik layar jadi kalau pertama nanya pakai ya menganggapnya dia seleb jadinya nantinya aku canggung banget gitu kan jadi aku awalnya main pengen silaturami karena emang udah lama juga karena juga pengen belajar si awalnya tuh pengen belajar juga silaturami nah dia tuh ngeledekin aku pas dia beli mau beli mau beli motor si ini pelor pelor ya si pelor itu di ininya eski juga ngeledekin aku tuh Niewin gitu kan Niewin ada Bang Den bagus gitu Nah jadi Bang AS kini ternyata udah temen lama Oh iya temen lama banget ibaratnya jadi jadi gini guys Bang Casper ini sebenarnya dibalik layar sama almarhum Den bagus tuh sering banget ketemu di kayak main putsal bareng ya main putsal main bola bareng main bola kaki lapangan besar itu emang sering eh apa namanya mainlah iyalah bahkan dia jadi sponsor juga Mas Oh dan bagus itu jadi sponsor di tim bola saya gitu karena emang dari rekomendasi saya sih nah jadi gitu guys nah disini kenapa saya bikin podcast ini ya geser karena saya itu ngelihat di kayak di YouTube channel Bang Casper di YouTube saya juga pernah saya baca-baca sedikit komenan temen-temen tentang Bang Casper di live Instagram pun begitu live saya Instagram live tiktok pun begitu banyak komen-komenan katanya Bang Casper tuh cuman ini aja konsos ini jujur guys ya saya mewakili mewakili keluarga bukan dibesar-besarkan ini guys bukan ngegedeng apa namanya bukan ngebesar-besarkan kita semua temen-temen disini sangat membantu banget ya Alhamdulillah sampai sekarang ya kayak temen-temen bisa temen-temen tim Cempak itu saya tuh nggak habis-habisnya pokoknya terima kasih banyak buat temen-temen temen-temen semua itu apa ya nggak tahu pokoknya biarlah yang maha kuasa yang membalas kebaikan-kebaikan kalian lah yang pasti nah jadi gini guys kenapa saya itu harus bikin podcast ini guys nah karena itu takut ada apa namanya kayak Bang Casper CD sebenarnya enggak enggak ada niatan ayo Bang kita bikin podcast tuh sebenarnya jadi saya ini baru inget guys baru inget Kenapa aku enggak podcast dari kemarin-kemarin nih dari awal nih gitu loh dari awal harusnya itu saya podcastnya dari awal nah dari awal tuh maksudnya ini siapa sih harus kenalan dulu nih gitu membangkit orang tahu biar orang tahu temen-temen tahu gitu kan maksud saya gitu tapi keadaan waktu itu keadaannya bis ya karena waktu itu pertama kesini kan saya sama ibu sama bapak ya Nah disitu saya tuh masih belajar masih belajar banget nah kayak video pertama saya yang kalau enggak salah itu video upload pertama itu yang klarifikasi ya klarifikasi bahwa almarhum ini memang mudah nggak ada itu kan saya dibantu Bang Casper tuh jadi ya apa keadanya videonya begitu gitu loh jadi saya tuh mewakili keluarga besar ya mewakili keluarga besar saya Mas Roy orangtua semuanya eh berterima kasih banyak buat khususnya buat Bang Erwin karena tanpa Bang Erwin mungkin kita di sini ke keadaan yang pasti rumah di sini itu nggak ngerti jadi apa guys maksudnya jadi jadi apanya tuh nggak ada yang roh ya ruas-ruas kita juga Iya jadi di sini Alhamdulillah Bang Erwin di kasih amanah sama almarhum itu tinggal di sini nunggu rumah di sini walaupun Bang Erwin enggak setiap malam di sini jadi gitu guys Bang Erwin nih kalau eh kalau kita pikir-fikir secara secara nalar ya setelah almarhum enggak ada kayak Bang Erwin ini udah disiapkan gitu udah disiapin eh udah disiapin sama udah udah kayak dibikin jalan sendiri nih Bang Erwin nih lu harus ke ke Bang Deddy gitu loh maksud ngerti nggak sih guys jadi Bang Erwin kayak di langkahnya disiapin langkahnya disuruh jalan kesini main kesini dan akhirnya Bang Erwin yang sebenernya gini was yang bukan dia namanya Bang Erwin ini menawarkan ya untuk jaga rumah itu buat jaga rumah dan almarhum pun mengiakan karena ya kebetulan kan gitu daripada rumah kosong kan gitu maksudnya diberi kepercayaan diberi kepercayaan cuman Bang Den itu titip sama Bang Bang Erwin ini Bang Erwin Bang Casper itu jangan buka kamar ya ya kamar-kamar memang dikunci kamar itu emang dikunci kamar emang dikunci terus kunci di enggak enggak kunci dibawa kunci dibawa guys nah kunci nah sesuai ke sesuai keinginan almarhum sampai saya kesini pintu kamar ini pintu kamar pokoknya itu masih terkunci dengan rapi barang-barang pun yang di dalam terkunci dengan rapi enggak ada yang bergeser sedikitpun begitu guys jadi ya buat kalian ya jangan ponis lah maksud saya jangan diponis Bang Casper nih cuman pansos doang pansos doang siapa sih guys yang gak pangsos guys gitu guys semuanya itu pansos guys semuanya pansos kayak saya sendiri nih termasuk saya sendiri tuh pansos lah ke temen-temen temen-temen sempak enggak memungkirin gitu guys karena kita tuh sering-sering ketemu lah gimana kalau temen-temen padang kayak temen-temen tempat tim sempak apa namanya nonton cuma saya kita nggak nonton nanti guys jadi kita itu disini eh sesama-sama menguntungkan lah begitu guys jadi ya pansos-pansos tempat sedikit itu wajar kalau menurut saya guys ya gimana bagaimana bisa cerita sedikit apa gimana boleh boleh jadi awal mulanya kan emangnya dateng silaturami terus sekalian itu tuh belajar YouTube emang saya tuh waktu itu Mas dia itu datang ke kedai saya kan saya kan jualan susu dia itu jauh dia dateng ke kedai saya saya belajar Cok ayolah bantu aku caranya pingin YouTube kayak gitu kan pakai bahasa Jawa ya udah kamu benerin YouTube mu dulu baru ke rumah lah waktunya pas waktu pas sekarang itu Mas sebelum kejadian itu jadi emangnya itu emang udah dikasih jalannya kan sama Almarhum itu kan udah dikasih jalannya jadi emang kita belajar disini terus sahur bareng Mas sebelum dia pulang tuh sahur bareng terus emang rumah kan nggak ada yang jaga menurutku daripada nggak ada yang jaga kan ada motor juga bahaya juga kan enggak saya jaga saya nawarin diri saya jaga dan Almarhum itu kan percaya karena emang saya juga udah lama kenal dan dia juga tahu siapa saya rumah saya juga tahu jadi mungkin dari situ Almarhum itu percaya gitu terus saya di sini juga kayak emang dikasih jalannya untuk ya membantu keluarga juga kan keluarga sama sekali nggak ngerti yang namanya YouTube tuh seperti apa kayak gimana saya juga Alhamdulillah walaupun saya juga nggak jago ngedit nggak jago ini tapi saya tahulah gimana caranya nge-youtube makanya nyampe sekarang itu saya membantu kayak Andi membantu Mas Roy ya kan saya ngobrol sama bapak juga malah udah kayak anak sendiri ya kan ya itu saya tuh disini real bener ngebantu keluarga sampai bener-bener bisa jadi dan dengan algoritmenya itu kembali lagi ya udah gitu Niat saya tuh itu saya nggak ada niatan gimana-gimana enggak ada gitu karena emang keluarga tuh udah kayak saya anggap keluarga saya sendiri Bapak juga udah nganggap kayak anak sendiri makanya sering ini bahkan sampai Ibnu aja itu pengen banget ketemu juga Mas karena cuman via virtual doang gitu ya entahlah kalau Ibnu mungkin liburan sekolah ntar main kesini bisa jadi doain aja guys rezekinya mengalir terus Ibnu ini juga lagi saya lihat ya lagi semangat-semangatnya buat konten juga nah jadi tahun depan jadi gini guys Bang Casper ini guys sampai eh pertama dia tuh hubungi bikin saya dia cat PA saya Assalamualaikum ini Bang Roy kakaknya marumin bagus ya Nah gitu ya Nah gimana sampai dia tuh kan memastikan bener gak sih marum ini nggak ada itu nahan bener gak sih kejadiannya begini Bang Casper nih meyakinkan memastikan dulu gitu kan setelah saya bilang Iya semuanya terus saya eh eh saya nitipkan rumah ini dan selanjutnya ya awalnya kan yang menitipkan rumah ya ini almarhum ya guys ya Nah saya eh WN nama Bang Casper nah saya menyambung lagi nih gitu saya yang menyambung lagi saya yang menitipkan rumah ini ke Bang Casper sampai kata saya sampai Bang Yoga ke sini gituin kan Bang Bang Casper nah Bang Casper ya Bang saya pokoknya saya tunggu sampai Abang kesini ntar Bapak kesini ibu kesini juga saya tetep masih tapi sampai kapanpun kata Bang Casper saya go gitu ya guys ya sampai ini guys nah Bang Casper itu kan disini kan ada kayak parcel parcel terus dia mau video rumah itu enggak buka kamar ya pokoknya kamar masih rapi banget masih terponji rapi dia mau ngeset-ngeset foto yang di dinding-dinding ini aja dia minta izin guys ke saya bener ya ampun kata saya Bang Casper nih emang orangnya yang gimana sih penasaran juga saya guys awal itu penasaran belum pernah video call juga nggak pernah nah akhirnya satu ketika juga dia minta izin lagi nih guys buat acara tujuh harian ya buat acara tujuh harian itu Bang Casper minta izin nah terus dibantu temen-temen disempak juga ya dibantu sama Alhamdulillah temen-temen disempak Ayah akan yang semuanya otoy otoy walaupun nggak bisa hadir waktu tujuh harian cuman dia mengkomunikasi komunikasi ke temen-temen disempak itu apa namanya ya terjalin rapi lah ya semuanya membuka jalan membuka jalan akhirnya disini terjadilah Alhamdulillah banget jadi disini sama eh sama buka sedikit mengundang warga ya mengundang warga semuanya yang nggak semua warga terdekat di sini diundang buat acara tujuh harian Alhamdulillah warga juga ada yang bantu-bantu buat apa namanya PRT khususnya PRT menyuduhkan makanan ya PRT Wah kalau PRT udah Alhamdulillah banget Terima kasih kalau PRT ngeliat konten ini Terima kasih PRT semuanya atas bantuannya tapi ntar kita masih bintang salam lagi WRP buat 100 harian Oke apa namanya ya guys ya jadi buat kalian yang ngejas lah yang ngejas atau yang bilangin Bang Kasper pansos semua janganlah guys gitu guys ya kita kita komen sewajarnya aja lah guys ya nggak apa-apa sih namanya kita kan orangnya beda-beda kepalanya beda-beda gitu kan jadi apa namanya tingkahnya idenya marahnya orang semua kan beda-beda gitu guys padahal bikin podcast pertama yang sampean yang saya videoin itu saya emosional sampai nangis ya Masya Iya bener padahal dibalik layar doang itu aduh jadi gitu guys ya pokoknya eh buat kalian ya dukunglah channel Bang Kasper yang masih terus support di channelnya dan bagus semuanya Terima kasih yang selalu doakan almarhum sampai detik ini dan enggak tahu sampai kapan temen-temen mau doakan terima kasih banyak doakan juga Bang Andi lebih semangat lagi buat kontennya bikin konten pokok doain Bang Andi juga sebenarnya Niku apa kita sehat terus kayak almarhum tuh udah ngangkat derajatnya keluarga kayak Bang Andi di sendiri ibaratnya disana ya kan gimana terus kesini Bang Andi siapa sih sekarang yang gak kenal Bang Andi gitu makanya kalau pesen saya sih saya akan disini membantu Bang Andi biarin jadi seperti dan bagus karena emang yang diimpikan itu dan seandi ini ya kan dan seandi sama Ibnu makanya saya lebih fokus ke dance Andi biarin dia jadi biar kayak godain dede gemes bisa biarin seperti almarhum aja lah seperti halnya karena emang saya sama almarhum ini sefrekuensi kalau cuman godain dede gemes tuh nah ibaratnya gampang lah nah jadi gitu ya satu lagi guys nih guys nah kalian kan udah nonton semua nih challenge-nya Bang Andi nih gagal 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 total guys gimana nih ya ada janji yang kalah apa nih kan guys ya Nah kalau saya enggak mau enggak enggak mau lagi lagi biar 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 dia aja ntar jadi biar dia aja ntar kalau dia inget ketika ntar dia udah di atas angin nih guys nah di nggak usah di atas gini guys segini aja kalau dia masih inget pesiku apa namanya resikonya dia balik merokok setelah lagi ya udah tepatin aja kan ntar helm saya baru lagi Hazegh mantap nggak soalnya salah satunya gini Mas ya dance Andi ini adalah ibaratnya nantikan idolanya gitu dari segi cara ngomongnya dari segi cara untuk ini menyambut penggemar agar lebih baik lagi itu sih pesennya mas soalnya apa idola itu kan yang diib yang pengen ya kayak penggemar itu kan pengen ketemu idola nah bener itu kita harus sopan santun sama penggemar kita karena kan kita juga bukan siapa-siapa kalau kalau nggak ada penggemarnya tanpa pokoknya gini guys tanpa kalian tanpa kalian sendiri yang mendukungnya dan bagus dan Andi Bang Bang kespor channel saya sendiri Mas Mas Roy al-flog udah upload ya udah upload ya Mas Roy al-flog tuh Mas Roy al-flog udah ada dua iya udah ada dua video yang belum subscribe ya Mas Mas Roy al-flog gitu aja guys yang pakai foto helmnya dan bagus sama motor redros nya dan madu sekarang motor redros jadi jadi mungkin segitu dulu guys ntar lebih kita bikin 42 mungkin 42 nya ada di channel Bang Casper ya guys ya enggak di channel ini aja saya emang balik layarnya aja santai ya Oh gitu oke guys saya makin saya cukupkan dulu mungkin ada yang ntar mau bertanya-tanya mau teruskan apa namanya ini masih ada yang perlu ditanyakan dari temen-temen nih misalnya banyak yang bertanya begini-begini begitu Nah satu lagi guys tadi ada yang belum saya jelaskan nah masalah redros dulu kan belum dijual Terus dibakai Bang Casper itu emang udah dipinjemkan ya kalian almarhum masih ada kalian ya dari almarhum ada jadi kalau kalian nonton videonya almarhum itu dia dikasih STNK sama dikasih pegangan duit 100 ribu itu bukan dikasih pegangan sih Mas emangnya dikasih untuk THR dan uangnya itu juga saya kembalikan kan untuk bikin konten ya beli bensinnya kan motor konten itu lumayan ya apalagi dua takkan tahu sendiri kan borosnya kayak apa gitu Oke guys ntar kita lanjut lagi mungkin 42 kalau kalian maha harus ada patuannya di video ini boleh lagi sentar komen-komen sebanyak-banyak ya komen Oke saya Mas Roy Bang Bang Casper mbi Bang Andi dan terima kasih sebanyak-banyaknya buat support kalian saya Ahri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh yes oh yes oh yes oh yes